Intro Waktunya bacain pesan khusus dari pendengar setia Terima kasih buat yang udah donasi lewat Shopee, Saweria, dan Traktir Mau bacain temen-temen yang udah support channel ini Joyboy, Arya Divinata, Tatasimi, P3K, Nanda Firmansyah, Snake Meat, Irman Maulana Yusuf, Zirafsel, Mr. Salam 2019, Kurokochi, Milania Agung Firmansyah, Yoga, Icuan, Seju... Seju... Asaka ini nama Sejuweizer, Kangmor, Abi Gumilar, Fauzan, X Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah support channel Bacain TV Dan ini dia pesan-pesan dari yang udah support channel ini di minggu ini ya Yang pertama dari kakak Joyboy Kak Joyboy terima kasih traktiranya ya Walaupun kakak gak pernah kirim pesan semoga lagi dengerin ya Sehat selalu dan gak bosen-bosen di channel ini ya kak BTW One Piece ditaruh mana kak? Yang kedua dari kakak Tata Simik Semangat Min, update terus Makasih kak Tata Simik, jadi nambah semangat nih Yang ketiga dari kak Snake Meat Hei Tayo, ditunggu chapter 300 Min Makasih kak Snake Meat, chapter 300 nyusul nih sekarang Hei Tayo Yang keempat dari kak P3K Ada beberapa pesan ini Mimin bacain satu persatu ya Satu Mantap Cepat juga uploadnya semangat lah Dua Mantap lah Dan love you lah pokoknya buat mbaknya Tapi gak buat masnya ya Maaf mas Sayang sama mbaknya Sawer dulu kali ya Biar gak diem-diem baik Semangat mbaknya Hmm kayaknya mbaknya lapar dah Makan dulu gih Masa iya live sampe tidur Kalau gak ini buat beli kopi Nih tak tambah satu lagi biar kenyang Makasih mbak Makasih banyak kak P3K Semoga bisa jadi obat untuk orang di sekitarnya Seperti namanya P3K Yang kelima dari kak Irman Maulana Yusuf Rindu itu berat Biar aku saja Bagaikan rindu denger suara admin Selamat merindu ya kakak Maulana Yang keenam dari kak Abi Gumilar Semangat update-nya Makasih kak Abi Jadi semangat nih miminnya Yang ketujuh dari kak Fauzan Semangat terus update-nya Makasih ya kak Fauzan support-nya Yang kedelapan dari kak X Terima kasih traktiranya kak X Yang kesembilan dari kak Kangmor Semangat update-nya Kak Kangmor Terima kasih traktiranya Yang kesepuluh dari kak Milania Salam dari kota pahlawan Halo kak Milania Semoga denger ya pesannya Terima kasih udah support kak Milania Itu dia pesan-pesan minggu ini Terima kasih dan See you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan Tentang Overgear Part 157 Part 2 Buat yang mau support channel ini Bisa bantu dengan donasi seikhlasnya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kalian tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari like novel 301 Di layar lebar Elvin Stone berserakan menjadi asap hitam Itu hasil yang luar biasa Lim Cheo mengeluarkan tangan Karah Yun Samin dan ketua tim asli Yang mulutnya terbuka lebar Ayo berikan padaku Kedua orang mengeluarkan uang 50 ribu won Uangku Aku tidak akan bisa membeli ayam minggu ini Yun Samin dan ketua tim asli Memiliki gaji tertinggi di Korea Selatan Namun Mereka berdua memiliki istri yang ketat Dan hanya hidup dengan sedikit uang Kehilangan uang mereka dalam taruhan Itu benar-benar memilukan Aku seharusnya tidak bertaruh Aku tidak pernah membayangkan ini Mereka yakin bahwa Partigrid Tidak akan berhasil dalam Raid Elvin Stone Lim Cheo tersenyum hangat Grid menang karena dia memblokir Bloodveld pertama Jika Bloodveld dikerahkan pada awal serangan Anggota Fergir tidak akan bisa bertahan selama itu Aku setuju Keterampilan Grid meningkat dari hari ke hari Setelah mencapai level 300 Dan menunggu waktu yang singkat Untuk mengaktifkan skill kombinasi itemnya Yang baru didapat Dia bisa mengerahkan kekuatan bertarung Yang sebanding dengan kelas legendaris Spesialis tempur Itu cukup kuat untuk melampaui semua anggapan Ada alasan mengapa Grid dimasukkan Dalam 5 orang yang bisa membuat mujikzat Yang disebutkan Lim Cheo Tapi Grid Bukankah itu sedikit berbahaya? Bukankah dia mati dalam kondisi blackening? Ketua Lim Cheo menertawakan Yong Samin Grid akan mengalami dunia yang sama sekali baru Sementara itu Radius aktivitas Grid terlalu sempit Dunia manusia Dia hanya aktif di kerajaan abadi di benua Itu perlu untuk mengalami dunia luas yang dinikmati 2 miliar pengguna Pertama Itu bukan tempat yang berbahaya Sebagian besar penduduknya ramah dan mirip dengan manusia Kamu telah mati Grid telah mati sebelumnya di masa lalu Dia mati 4 kali karena Slim Hijau yang bahkan bisa dilawan oleh pemula level 5 Namun Kematian tidak dikenal oleh Grid setelah ia menjadi keturunan Pagma Terakhir kali dengan Doran Sudah lama sejak dia melawan Yura dan meninggal Jika itu adalah Grid di masa lalu Dia pasti akan gemetar Tentang hukuman yang disebabkan oleh kematian Dia akan mengutuk Tapi sekarang dia berbeda Dia khawatir tentang keamanan anggota parti Apakah semua orang baik-baik saja Grid tidak yakin apakah Red Elfinson berhasil Pikirannya menjadi gelap Saat serangan kelima dari Linkil mendarat Jendela status Level 300 11,05% Huh? Grid tersenyum ketika dia memeriksa pengukur XP di jendela status Ketika dia bertemu Elfinson Pengukur pengalaman Grid hanya 0% Jika dia gagal dalam raid Elfinson Tentu saja Levelnya akan menurun Namun Sekarang pengukur XP-nya adalah 11% Dengan kata lain Raid itu sukses Hukuman mati di level 300 berarti 30% penurunan XP Jadi dia mendapatkan 41% XP dari Elfinson Itu adalah jumlah yang sangat besar Seperti yang diharapkan dari seorang boss bernama Semua orang akan aman Terima kasih Tuhan Grid yang lega teringat akan Pafranium Apakah dia menjatuhkan Pafraniumku? Tidak perlu khawatir Bahkan jika itu tidak jatuh Anggota partinya akan mencari di kota itu Sementara itu Daya tahan barang-barangnya hancur oleh kematian Secara khusus Kombinasi item membuat failure hanya memiliki 10 daya tahan yang tersisa Jika ada yang salah Itu akan hancur Aku perlu memperbaiki barang-barangku Grid berbalik untuk menuju ke bengkelkan dan ragu-ragu Di mana tempat ini? Titik kebangkitan Grid adalah Raidan Pemandangan yang terbentang di depan matanya harusnya familiar Tapi pemandangan di sekitarnya tidak dikenal Itu adalah desa kecil dan tenang Dengan sekitar 20 gubuk Grid berdiri sendirian di tengahnya Grid yang bingung membuka peta Namun, lokasi Grid tidak ditandai dimanapun di peta Apa-apaan ini? Grid mengerutkan kending dan menyapu desa Tidak ada toko umum di desa Hanya ada 20 kubuk Pohon makarun Dan aliran kecil Tidak ada orang Grid mengambil makarun asam Dan meletakkannya di mulut Mengapa dia bangkit di sini? Bukan Raidan Bug tidak mungkin Dia tidak pernah sekalipun mendengar ada bug yang ditemukan disatiswai Kemampuan berpikir Grid tidak dapat menganalisis situasi saat ini Aku harus kembali ke Raidan Untuk melakukan itu Dia perlu mengetahui lokasinya saat ini Grid mencoba meminta bantuan anggota guild Apakah ada yang tahu lokasiku sekarang? Kamu gagal mengirim pesan ke guild Neraka terputus dari dunia manusia Neraka? Neraka adalah tempat dengan langit biru dan angin sepai-sepai yang hangat bukan? Bukankah seharusnya neraka lebih gelap dan dipenuhi dengan lava? Sialan Pada akhirnya Grid mengungkapkan sifatnya Ini neraka Aku jatuh ke neraka Jika dia tahu ini Dia akan hidup menyenangkan Tidak Dia akan lebih memprihatinkan sosok kekuatan iblisnya Aku membunuh terlalu banyak orang di Kekaisaran, Fatikan, dan Winston Grid saat ini memiliki 401 kekuatan iblis Itu terjadi Ketika Grid yakin bahwa dia jatuh ke neraka Karena kekuatan iblisnya terlalu tinggi Mereka Sekelompok masuk melalui pintu masuk desa Mereka memiliki penampilan aneh Beberapa pria memiliki tandu di dahi mereka Sementara beberapa wanita memiliki kulit ungu Mereka tidak terlihat kuat Tetapi sulit untuk melihat mereka sebagai manusia Demon King Dia tidak ingin bertarung ketika daya tahan itemnya sangat rendah Demon King itu menemukan Grid yang berusaha melarikan diri Itu sangat cepat Sehingga Grid gagal melarikan diri Sial Pada akhirnya aku harus bertarung Tapi Demon King bercocok tanam Demon King itu memegang peralatan pertanian di tangan mereka Dan pakaian mereka kotor Itu seperti penampilan biasa Piaro Si Demon King bertanya padanya Siapa kau? Seorang musafir Kenapa seorang musafir datang ke tempat seperti ini? Si Demon King tidak waspada atau memusuhi Grid Mereka memperlakukannya dengan normal Itu bagus untuk Grid Demon King tidak memusuhi manusia Grid merasa ragu dan tiba-tiba menatap tangannya Mereka pucat Dia memandangi seluruh tubuhnya Tetapi itu sama Grid sadar Black ending belum berakhir Betul Grid saat ini dalam keadaan setengah iblis Demon King itu menganggapnya sebagai orang-orang mereka sendiri Seorang Demon King tua meletakkan sekeranjang penuh tanaman asing Dan memandangi Grid dengan ramah Kau tampak kaku karena suatu alasan Jangan gugup Semua orang hanya ingin tahu Karena sudah hampir 100 tahun sejak seorang pengunjung datang ke desa ini Bukankah itu perjalanan yang melahkan? Apa kau ingin makan? Seperti yang kau lihat Ini adalah desa miskin Dan kami hanya bisa memasak rumput atura Rumput? Kau makan rumput? Kau tidak makan manusia? Grid berkedip dan mempertanyakannya Si Demon King tertawa Teman muda ini membuat lelucon lucu Bagaimana kami bisa makan manusia? Kami beruntung tidak dimakan manusia Persepsi mereka tentang manusia cukup aneh Demon King ini tampak berbeda dari cerita yang pernah didengar Grid Tinggal di lingkungan kumuh ini Apakah mereka lemah diantara Demon King? Lalu Grid memiringkan kepalanya karena terkejut Itu menjadi Demon King bernama Helmys Datang dan meraih pergelangan tangannya Apakah mereka tahu bahwa aku manusia? Grid gugup ketika Helmys memandang tangannya dengan penuh minat Melihat kepalanmu Kau pandai besi? Bukankah ini sangat menarik? Aku tidak pernah mendengar ada pandai besi lain diantara Demon King Pandai besi? Pandai besi diantara Demon King itu? Mungkin Apakah orang yang membuat ia kut seorang Demon King? Jendela notifikasi muncul di depan Grid Blackening akan berakhir dalam satu menit Blackening tidak terangkat bahkan jika dia mati Masalahnya adalah itu tidak akan bertahan selamanya Ini Dia tidak tahu apa yang akan terjadi Jika dia berubah kembali menjadi manusia di sini Ternyata Demon King itu adalah orang-orang yang baik Sehingga Grid bertanya kepada mereka Apa kau tahu bagaimana pergi ke dunia manusia? Kata Demon King itu putus asa Kami juga tidak tahu Bahkan iblis-iblis besar tidak dapat dengan bebas memasuki dunia manusia Jadi bagaimana mungkin orang sepele seperti kami mengetahui jalannya? Mengapa kau ingin pergi ke dunia manusia? Kau? Bukankah kau sedikit aneh? Ada yang mencurigakan Demon King itu mulai mempertanyakan Grid Apakah aku mengacau? Grid menelan rudah Pada saat itu Noe melompat keluar dari penyimpanan hewan peliharaan Grid Nyang Itu bau rumah Kucing berkaki pendek itu mendengus dan ekornya melambai ketika mencium aroma neraka yang sudah dikenalnya Melihat ekspresinya yang cerah Noe tampak cukup senang Dia bahkan tampak melakukan tarian bahu Imut Imut Grid ingin terus menonton tarian Noe Wajah Demon King itu berubah pucat ketika mereka menatap Grid Memempis Binatang iblis neraka terbaik Si Demon King yang tercengang itu berteriak dan berlutut ketika mereka melihat Noe Memempis Pelayan yang paling cerdas dan berkasak dari iblis-iblis besar Mereka adalah objek pemujaan bagi Demon King biasa Kemudian Noe akhirnya memperhatikan Demon King yang sedang membungkuk Ah, apa kau lihat Master? Tubuh ini sangat hebat Grid memarahinya Kau hanya bersembunyi ketika aku mencoba berburu Elvinstone Maafkan aku Ekspresi Noe berubah dengan cepat Demon King mulai berspekulasi ketika mereka mendengar Noe menyebut Grid Master Memempis Master Kami tidak tahu siapa anda Dan kami berani menyinggung anda Bunuh kami Meskipun mereka Demon King Mereka juga orang-orang ramah yang mengundangnya untuk makan Itu terjadi ketika Grid akan menjawab mereka Durasi blackening berakhir Kekuatan iblismu tersegel dan spesiesmu telah kembali ke manusia Tidak mungkin bagi manusia biasa untuk masuk neraka Kamu diusir dari neraka Fisik Grid kabur Kemudian setelah beberapa saat Dia membuka matanya pada titik kebangkitan Redan Grid Apa kau baik-baik saja? Apa? Mengapa kau ditandai di lokasi yang tidak diketahui? Ada kegemparan di jendela obrolan guild Jisuka dan anggota ekspedisi Pafranium berteriak-teriak Grid bisa merasakan betapa khawatirnya mereka Ride Elvinstone pasti berhasil jika mereka bisa melakukan kontak dengan dunia luar Grid, lihat-lihat Ini adalah barang yang Elvinstone jatuhkan Sangat menakjubkan Item jenis pertumbuhan Kami bahkan tidak tahu bahwa barang-barang ini ada Mata Grid melebar Itu bukan karena dia memeriksa opsi item cincin Elvinstone Dan iagut yang dibagikan oleh party guild Ada alasan lain mengapa dia terkejut Kau datang Yura Kenapa dia ada di sini? Yura memandang Grid dan pipinya membengkak Dia bisa membuat wajah imut seperti ini Yura berdiri di sebelah lawel dan anggota overgear Bertingkah seperti ini karena dia cantik Hmm Orang-orang yang menyedihkan itu Grid tersenyum meskipun ini Kekuatan keindahan benar-benar hebat Itu dia Overgear dari Like Novel 301 Terima kasih buat yang udah denger sampai habis Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih semangat lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time